Ya, gimana Bang? Ya, terima kasih rakyat-rakyat ya. Hari ini telah selesai kita memberikan jawaban dari pelabur. Totalnya 52 pertanyaan ya. Kalau lebih satu harian untuk menjawab itu. Nah, kira-kira itulah inti masalahnya. Seputar apa aja Bang? Mungkin pertanyaannya sendiri. Pertanyaannya tentang Sebel Estiani, kedua tentang Bukutnya Belu bertaksim ya. Kemudian, bagaimana proses pemilikannya sebelumnya. Kemudian, bagaimana perpindahannya. Ada namanya pemilik seru ya. Pemurus. Kemudian ada pesero gitu loh. Apakah dengan mundurnya pemurus otomatis menjadi mundur menjadi pesero gitu. Kurang lebih begitu lah pertanyaannya. Ada yang dibantah mungkin atau ada pertanyaan? Ya, tentu penegasan dari Ibu Mintarsi bahwa dengan dia mundur sebagai pesero pengurus jika kebukan merasti mundur jadi pemegang saham gitu. Buk, tapi mengerti keselitian kamu juga pertanyaan dari ini. Pertanyaannya sih tidak ada keselitian karena ini yang ditanya itu hal-hal yang memang sudah ada di akte. Jadi, tinggal memberikan pengertian. Misalnya, saya mundur sebagai pengurus. Pengurus itu sebagai jabatan. Jabatan saya sebagai direksi. Terus, bagaimana saya membuktikan? Saya membuktikan dengan semua surat yang saya berikan, baik yang saya berikan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, penetapannya, lalu juga pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan jawaban dari mereka. Jawaban dari Gruber. Jadi, itu sudah bukti bahwa semuanya bahkan sudah lewat prosedur pengadilan. Lalu, selanjutnya, pasal akte-akte. Jadi, ini dibuat dalam bentuk akte. saya keluar sebagai pengurus dalam hal jabatan saya, sebagai direksi, tapi kenapa saham saya dihilangkan secara diam-diam. Jadi, saya tidak pernah diundang. Kok bisa saya harta saya hilang, harta saya diambil, tapi saya tidak diundang. Lalu, kita lihat dalam peraturan, kalau misalnya kita membuat suatu akte, itu harus disahkan. Dalam hal CV, disahkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tapi, ini tidak disahkan. Artinya apa? Kan, sudah tidak sah. Tapi, yang tidak sah itu dilanjutkan lagi. Dilanjutkan menjadi rubah. Supaya menghilangkan jejak, namanya tadinya CV Lestiani, diganti menjadi PT CV Lestiani. tapi kita lihat kembali, PT itu bagaimana? Dia mengatakan peningkatan status dari CV menjadi PT. Maka, ada dua segi yang harus dibuktikan. CV harus dibuktikan dan didaftarkan di pengandilan negeri Jakarta Pusat. Ini tidak didaftarkan, jadi tidak terdaftar, tidak dilegalisasi. Jadi, artinya apa? Pengandilan negeri Jakarta Pusat tidak mengakui. Kemudian, dia menjadi PT. PT itu harus disahkan lagi, harus didaftarkan di Kemkumham. Ternyata, kembali lagi tidak disahkan. Kok sudah dari mulai dari awal sampai akhir dari CV sampai PT, kenapa kok semuanya tidak disahkan? Bahkan, dia bikin 2002. 2002, tapi dari Kemkumham tetap tidak mau mengesahkan pada tahun 2002. Ternyata, tiba-tiba, bikin manuver lagi, 2013, tiba-tiba muncul, munculnya apa? Semua hilang, itu secara sah disahkan. Kalau sebelumnya tidak sah, tapi setelah itu betul-betul disahkan. Sekarang kita lihat, bagaimana cara pengesahannya? Pertama, lewat PT CV itu sebetulnya sudah jelas tidak sah, karena Kepumham juga mengakui itu tidak sah. Karena itu makan waktu 11 tahun untuk agen pisahkan. Pisahkan pakai cara apa? Itu pun caranya tidak melalui jalur hukum. Jadi kita bayangkan kalau suatu perusahaan ada namanya pemegang saham. Kemudian pemegang saham itu kan bersambung. Kalau misalnya pemegang sahamnya A, akter berikutnya A, kecuali kalau ada jual-beli. Kalau tidak ada jual-beli, maka ini tetap A. Tapi ini enggak. Mereka bikin daftar sendiri. Daftar sendiri kan tidak sah. Setiap orang bisa membuat daftar sendiri. Tapi kenapa disahkan? Ini yang saya persoalkan juga. Oke, Bu Mitansi, tadi pertanyaan adakah yang menyinggung para pemilik pemegang saham? Salah satunya mungkin nama Indra Priyawan sendiri? Sebetulnya ini tidak menyinggung nama perorangan. Menyinggung semua yang berkepentingan dengan duber. Jadi sebetulnya termasuk saja. Tapi tidak disinggung secara khusus. Kalau ini perusahaan keluarga atau seberapa sebetulnya ini dulu waktu awalnya dibuat oleh empat keluarga. Itu awalnya ya. Kemudian entah bagaimana dua keluarga minggir-minggir-minggir. Akhirnya tinggal dua keluarga. Dari dua keluarga itu ini yang satu mengalami pemumpulan yang saya mengalami upaya penculikan. Jadi akhirnya dari dua keluarga itu sekarang yang berpuasa setengah keluarga. Ya tinggal satu persatu diusut. Kalau sudah diusut bagaimana dengan blooper itu go public bagaimana dengan orang-orang yang punya saham. Jika kalaupun damai apa yang diinginkan ibu sendiri? Sebetulnya ini kan belum tahap akhir. Jadi yang saya inginkan saham saya diambil kembalikan saham saya dulu. Itu yang nomor satu. Setelah dikembalikan baru kita hitung-hitungan berapa sih hartanya masa saya enggak punya data apa-apa sudah bisa menghitung. Kan juga susah. Lebih baik kembalikan dulu saham ke saya kemudian kita ambil auditor dari luar baru kita hitung berapa yang seharusnya dikembalikan ke saya dan apa hubungannya dengan saham-saham yang dijual kemacarakan kebiasaan. Beberapa saksi yang terlaku berada di luar negeri ini bagaimana selanjutnya saksi bagaimana yang terlapor maksudnya terlapor terada di luar negeri sekarang jadi begini dimanapun mereka termasuk di luar negeri tentu ada upaya hukum untuk itu misalnya kalau memang sengaja dia pergi ke luar negeri bisa masuk daftar pencarian Interpol nah tapi saya rasa tidak mungkin dia di luar negeri dalam keadaan perusahaan begini karena perusahaan itu bisa saja kita ambil kalau dia beri ke luar negeri tapi saya rasa blubert seharusnya tidak begitu ini adalah kakak beradik dengan yang membeli blubert ibu ini juga membeli blubert nah seharusnya dibicarakanlah baik-baik dibicarakan kekeluargaan atau selama ini keluarga ini tidak harmonis tidak berangkali di akhir hidupnya ini apa namanya di akhir hidupnya para masing-masing yang boleh dikatakan sudah jam 5 sore semuanya bisa dibicarakan baik-baik karena bicara baik-baik itu tentu sangat sulit tapi apabila ada keinginan ada ibu juga mau tentu akan ada penyesuaian gitu katakah ada jadah kemanjuran bang ada kalau memang dia tidak datang ada di luar negeri bisa renotis gitu modus penghilangan sahamnya sebentar pun modus penghilangan sahamnya pertama blubert ya apa namanya CP CP lestian ya jadi ibu ini punya saham sepertiga bagian yang pediat tingkatkan statusnya jadi PT blubert beli PT CP lestian ya setelah PT hilanglah hak ibu ini nah dari CP menjadi PT hilang haknya kemudian ada juga PT blubertaksi ya hak ibu ini juga ada nah tetapi kemudian lama-lama menjadi tidak ada tidak nampak gitu loh jadi kira-kira seperti itulah gambaran penghilangan sahamnya tapi ada barang bukti yang disampaikan kepada ini barang bukti tentu ada kita keberikan tentunya dia mengundurkan diri dari pemegang saham ditulis jadi mengundurkan diri dari pemegang saham tapi langsung diadakan rapat dan musyawari ada penotaris dan notarisnya sudah mengaku bersalah dikira ibu ini tidak dibayar nah kemudian notarisnya suruh baca ulang oh iya mengundurkan diri pemegang saham berarti kalau bukan pemegang saham apa dia kalau pemegang saham pengurus mundur apalah pemegang saham juga masih ibu ini kalau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pesero pengurus gitu ibu ini tetap pemegang saham jadi ibu ini tetap pemegang saham sampai hari ini mungkin saya tambahkan jadi cara yang dilakukan itu sangat sederhana saya mundur dalam jabatan saya semua harta dihilangkan bisa dibayangkan kalau itu semudah itu terjadi apa jadinya dengan investor investor apa investor berani invest Indonesia dan apa akibatnya nanti bagi ekonomi negara karena itu juga dipertanyakan oleh investor kalau masuk ke Indonesia bagaimana keselamatan dana mereka nah kalau pengusaha lokal tidak jelas apalagi pengusaha asing kan gitu memang tentu kan mereka kan menghitung sampai sedemikian rupa gitu oke mungkin terakhir berarti sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan para pemegang saham dan pertama keponakan ya sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi dan mereka juga tidak mau berkomunikasi tidak tahu kenapa apakah karena mereka sudah anggap di atas angin semua harta sudah di tangan mereka kan kalau saya sih tetap menginginkan bagaimana supaya ibu ini diajak berkomunikasi supaya ada solusinya tetapi terserah mereka kalau mereka misalnya keras kepala ya mereka menempuh atau menggantung lehernya ke ke jurujibesi karena saya lihat apa namanya kepemilikan ibu ini sangat jelas akurat gitu loh dan ada aktanya jadi kalau mereka mengeraskan kepala ya silahkan dibicara dengan penyidik terima kasih Terima kasih.